Cek saldo pagi hari ini KKSPKH BPNT tahap 3 mulai rata hari ini, BLT mitigasi 600 ribu rupiah sudah cair kah? Pencairan mulai pagi hari hingga malam nanti 10 April 2024, monggo cek sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7. Salam sehat untuk kita semua, semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman, amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Cek saldo pagi hari ini KKSPKH BPNT tahap 3 mulai rata hari ini, BLT mitigasi 600 ribu rupiah sudah cair kah? Pencairan mulai pagi hari hingga malam nanti 10 April 2024, monggo cek sekarang. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman, agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah, monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Cek saldo pagi hari ini, KK SPKH BPN tetap 3 mulai rata hari ini, BLT mitigasi 600 ribu rupiah sudah cair kah? Pencairan mulai pagi hari hingga malam nanti 10 April 2024, monggo cek sekarang juga. Alhamdulillah, akhirnya melalai juga yang ditunggu-tunggu wilayah Indramayu, Jawa Barat ya. Alhamdulillah, BPNT BNI Lubuk, Linggau, Sumsel sudah cair. Alhamdulillah, daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, BPNT Murni tahun 2017 cair tadi siang. Sudah cair ya, BPNT-nya wilayah kendari Sulawesi Tenggara. Nah, teman-teman semua, jadi itulah ya untuk pencairan susulan hari ini, hari Rabu, tanggal 10 April tahun 2024 ya. Dan Rini ucapkan ya untuk teman-teman semua, Minal Aydin Wal Fa'idin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kahfi Vlog 7 mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri untuk semua umat muslim di seluruh Indonesia. Dan Rini akhiri informasi ini, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.